Intro Bismillahirrohmanirrohim Saudara-saudaraku semua, keluarga baruku yang baru disahkan sebagai anggota PSGI Angkatan Kardaketiga Dari pertama kita datang ke Cibodas Dari susunan beberapa acara yang telah kita laksanakan Pertama sampai latihan bersama Terus api unggun Terus tes karda Sampai tadi pembacaan ikrar Banyak sekali kesan yang tidak bisa saya lupakan Khusus di acara ini Begitu kompaknya para karda untuk mengadakan HUT dan kenaikan tingkat ini Jadi saya pribadi mengucapkan banyak sekali terima kasih Kepada para karda yang sudah memanitiai acara ini Dan juga kepada para karda yang baru Para karda yang baru yang sudah berjuang Dengan beberapa tes dari semalam Dari beberapa ujian Jadi ini pengalaman yang tidak akan pernah kalian lupakan Pengalaman yang luar biasa bagi kalian semua Sebagai seorang karda Tentunya sebagai seorang penerus Kalian itu memiliki tanggung jawab dari sekarang Ini saya pertama-tama berbicara kepada yang sabuk merah Sabuk merah yang sudah sekarang disahkan sebagai karda Memiliki tanggung jawab kedepannya Sebagai seorang pendekar Sebagai seorang kesatria Sebagai seorang yang baru saja disahkan sebagai keluarga Besar PSGI Akan menjadi kaki, tangan, kepala, mata, hati, dan lain sebagainya Untuk membuat PSGI terus mengepakkan sayap Dimanapun berada Siap ya? Siap Memang sekarang kita masih terlihat sangat kecil Karena memang usia kita masih muda Tidak ada sesuatu yang muda langsung besar Sesuatu yang muda pasti dimulai dari yang kecil Ketika sesuatu yang kecil itu mulai tumbuh Mengakar akarnya kuat Dan batangnya sudah besar tumbuh Berbunga, berbuah Maka kita sudah sebagai karda ini bisa memetik hasilnya Hasilnya apa? Tadi yang saya alami Saya sangat terharu Ketika melihat perjuangan kalian terharu Ternyata harapan saya tidak sia-sia Apa yang saya ajarkan kepada karda Angkatan satu, angkatan kedua tidak sia-sia Mereka membangun rasa keluarganya sangat luar biasa Dan mereka menularkan kepada karda-karda yang baru juga sangat luar biasa Dan ini harus ditularkan kepada karda-karda berikutnya Para pendekar berikutnya Di mana kalau kita menjadi seorang pendekar Harus menurunkan apa yang kita ketahui kepada pendekar berikutnya Bahkan harus lebih apa? Harus lebih baik lagi Apa yang saya berikan Kalian harus menjadikannya lebih sempurna lagi Setelahnya Jadi apa yang saya ajarkan Bukan itu batas akhirnya Tapi itu awal Di mana kalian ke depannya akan membuatnya hebat Dan yang kedua kepada calon karda Calon karda angkatan keempat yang berikutnya Ingat Ingat sekali lagi Kita ini melakukan tes berbagai macam konsep Berbagai macam program Itu untuk menempa kalian Agar memiliki tanggung jawab Agar memiliki sifat yang disiplin Agar bisa memiliki kebijaksanaan ke depannya Agar memiliki tanggung jawab ke depannya Agar memiliki tekad Kadang saya juga suka sedih Ketika melihat orang yang sudah naik ke karda Ingat terkhusus yang sudah naik ke karda Mereka mengurangi porsi latihannya Jarang datang untuk bertemu dengan saya Jadi Saya sedih sebenarnya Ketika mereka sudah karda Apa yang saya sampaikan Ketika ada satu karda ngajar Mereka butuh kalian Ketika cipta ngajar Cipta butuh riski Mungkin cipta memiliki kekuatan di kakinya Tapi dia butuh tangan Tangan kanan, tangan kiri Untuk membantunya Jadi itu yang disebut dengan keluarga Ketika satu karda kesusahan, kesulitan Di dalam ngajar Karda yang lain datang untuk membantu Karda yang lain Tanpa disuruh, tanpa diminta Loyal Paham? Paham! 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 Sebagai seorang keluarga Dimanapun kita berada Ketika ada keluarga kita Kesusahan, kesulitan Datangilah Apalagi di segi pelatihan Datang Untuk membantu melatih Datang Untuk meramaikan Datang Untuk bersilaturahmi Ya Seminggu sekali Kita cuma seminggu sekali Jumpa Berlatih bersama Keringetan bersama Ketawa bersama Membangun rasa keluargaan bersama Cuma seminggu sekali Dan acara seperti ini Cuma setahun Sekali Cuma setahun sekali Jadi kegiatan seperti ini Tidak akan kita sia-siakan Dimana dari tadi Kalian sudah mendapatkan banyak hal Ketika kita mengucapkan ikrar Disaksikan oleh Calon-calon pendekar yang lain Dimana mereka juga akan Mengalami apa yang Kalian mengalami Dan tidak terlebih Mungkin Mereka akan kalian Tes Dengan hal yang sama Namun pesan saya Ingat Setiap ujian Setiap tesan Anggap itu adalah Sebuah palu Yang menempa Sebuah batang besi Untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan apa dari? Pedang Untuk dijadikan pedang Ingat Proses untuk membuat pedang itu Tidak mudah Dibakar Setelah dibakar Ditempa Setelah ditempa Dibentuk jadi pedang Dan itu tidak langsung tajam Setelah dia ditempa Jadi pedang Harus diasah lagi Setelah diasah Baru dia tajam Jadi tidak ada sesuatu Yang instan di dunia ini Tidak bisa kita dapatkan Dengan mudah Karena apa? Seperti yang saya bilang semalam Apapun yang didapatkan Dengan mudah Akan lepas dengan mudah Paham? Apapun Tapi sesuatu yang didapatkan Dengan susah payah Dengan keringat Dengan air mata Perjuangan Pengorbanan Pengorbanan waktu Pengorbanan ekonomi Pengorbanan fisik Kalian dari fisik yang Mungkin tidurnya 8 jam semalam Tiba-tiba ketika dites Berkorban waktu Kalian itu istirahat Hanya tidur berapa jam? Dua atau tiga jam ya? Setelah itu kita mulai Giatan lagi Demi apa itu? Demi menjadi apa? Kardah Itulah saya bilang kemarin Bahwa tidak ada sesuatu yang instan Ketika kalian mendapatkan Sesuatu instan Maka dia akan hilang Dari kalian Dengan cara yang instan juga Jadi Metode atau konsep Kita melakukan Kenaikan kardah ini Dengan sedemiakan rupa Agar kalian sayang Dengan sabuk kalian Itu adalah kewajiban kalian Dengan cara apa? Bergabung melatih Bergabung Ketika ada Ilham Ketika dia ngajar sendirian Terlihat sepi Kok pelatihnya cuma satu orang? Maka dengan kesepian itu Satu persatu akan keluar nanti Perguruan ini tidak kompak Pendekar yang lain mana Agak datang gitu Tasa persaudarannya di mana? Keluarganya di mana? Paham? Paham Terus yang berikutnya Kepada seluruh Kesemuanya Berikut kepada orang tuanya Kepada wali siswa Sebagai orang tua Tentunya meridoi Anaknya untuk gabung perguruan Bukan untuk anak itu Dijadikan sesuatu yang Terjerumus ke Sesuatu yang negatif Belajar bela diri Bukan untuk disiksa Tapi belajar bela diri Untuk mendapatkan jiwa kesatria Untuk mendapatkan keluarga baru Untuk mendapatkan Ilmu-ilmu baru Di mana ilmu bela diri Kalau kita bisa artikan Itu adalah sunnah Ilmu bela diri ini sunnah Di mana Rasulullah mengajarkan Kepada seluruh sahabatnya Ilmu bulat Ilmu pertahanan diri Ilmu pedang Semua ilmu pertahanan diri Rasulullah ajarkan Jadi kita wajib Melanjutkan perjuangan Rasul Tapi dengan cara apa? Dengan cara yang syari'i Dengan cara yang sesuai syari'at Tidak boleh melanggar Tidak boleh keluar Dari ketentuan syari'at Paham? Paham Di sini saya berbicara syari'at Bukan berarti saya menolak Suatu yang datang Dari agama non-islam Contohnya seperti Fahidayat Beliau seorang non-muslim Tapi saya menerima beliau Dengan sangat terbuka Dan beliau pun mempelajari Anggaran dasar Di mana anggaran dasar Saya garis bawahi Itu saya tulis Berlandaskan Al-Quran dan Hadis Paham? Paham Dan Pak Hidayat mempelajarinya dengan baik Ketika dites materi jurus Mungkin beliau Banyak kekurangan ya cipta Tapi ketika saya tes lisan Ketika saya tes materi tertulis 99% semua jawabannya benar Beliau non-muslim Apa kata beliau? Apa arti bintang 5? Beliau menjawab Harus taat kepada Pancasila dan syariat Islam Padahal beliau seorang Non-muslim Jadi beliau dengan cintanya Pancasila Dia bisa menerima Kehadiran Islam Akidah Islam Aturan Islam Jadi ini tidak Tidak luput Apa yang saya niatkan Untuk mensiarkan agama Kepada siapapun Meskipun kepada non-muslim Paham? Paham Agar apa? Ketika kita mati Biar hidup kita tidak sia-sia Biar hidup kita Beri hidup kita Terima kasih telah menonton!